Halo sahabat youtube, cuaca agak mendung. Kali ini saya sedang berada di Pantai Melasti. Waktu menunjukkan pukul 8 pagi. Seperti ini suasana pagi di Pantai Melasti masih sepi pengunjung. Mungkin juga karena pengaruh cuacanya. Jadi ini saya sedang berdiri di Anjungan Pantai Melasti. Yang kalau kita lihat di Google Map adalah tempat yang berada paling selatan di Bali. Seperti dulu video berikut ini. Semoga apa yang akan kita sampaikan dapat memberikan sebuah informasi yang cukup berguna bagi Anda. Khususnya para travelers yang akan mengunjungi Bali. Bagi Anda yang akan atau sedang berjenakan liburan ke Bali. Salah satu obyek wisata yang wajib Anda kunjungi adalah Pantai Melasti. Pantai Melasti ini memiliki beberapa keunikan yang akan kita bahas dalam video selanjutnya. Bila kita ingin memasuki obyek wisata Pantai Melasti emasan ini, kita akan dikenakan biaya tiket masuk. Mengapa ada biaya tiket masuk? Karena uang yang kita bayar adalah sebagai biaya tiket masuk akan digunakan untuk biaya pembangunan, perawatan, serta untuk menjaga kebersihan area pantai. Kategori tiket akan dibagikan di dua, yaitu untuk dewasa dikenakan tarif Rp8.000 per orang, sedangkan untuk anak-anak dikenakan tarif Rp3.000 per orang. Untuk parkir mobil dikenakan Rp5.000, sedangkan parkir sepeda motor Rp2.000. Memasuki kawasan Pantai Melasti ini, kita akan disuguhi oleh jalan yang lebar dan mulus. Kemudian kita akan menyusuri jalan-jalan di bawah tebing yang indah dan disuguhi juga dengan pemandangan pantai yang eksotis. Secara administratif, Pantai Melasti berada di Desa Ungasan, Kecamatan Putri Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Salah satu fasilitas penting yang ada di kawasan Pantai Melasti ini adalah, tersidaknya lahan parkir yang luas dan memadai. Terdapat sebuah mini market di area parkir, kemudian untuk memenuhi kebutuhan pengunjung terhadap makanan dan minuman, di bagian barat kawasan Pantai Melasti berdiri beberapa kios yang siap menjadikan makanan dan minuman untuk pengunjung. Saat video ini dibuat, di Pantai Melasti telah berdiri beberapa beach club, diantaranya di posisi sebelah paling timur ada yang namanya Mino Beach Club, kemudian bergeser ke sebelah baratnya ada Katamaran Beach Club, kemudian di bagian barat terdapat Palmila Bali Beach Club dan Oregano Beach Club. Nah, tentunya bagi Anda yang punya budget ekstra, Anda bisa dapat menikmati suasana Pantai Melasti dengan istimewa, tentu dengan membayar lebih dengan suasana dan atmosfer yang lebih berbeda dari biasanya. Salah satu ikon baru budaya dari usaha Pantai Melasti adalah dengan terbangunnya panggung budaya Praharsa Cita. Panggung budaya yang bernilai pelaksana ini dilambangkan dengan angsa bercinta, dirismikan langsung oleh pendirian syarat penggasan Iwayan Diesel Astawel, didampingi oleh pihak pemberi hibah panggung budaya yakni PT Tebing Mas ST. Panggung budaya Praharsa Cita dirismikan pada tanggal 4 Mei tahun 2021. Panggung budaya Praharsa Cita secara rutin menampilkan tarian seni budaya Tari Kecak yang ditampilkan pada hari Jumat, Sabtu, dan Minggu. Bagi Anda yang berkesempatan mengunjungi Pantai Melasti pada hari kecepat tersebut, langkah baiknya menyempatkan diri menyaksikan seni budaya pertunjukan Tari Kecak yang mengambil lakon di situ Bandung. Apa yang dapat Anda menyaksikan di sini adalah selain dapat menyaksikan tarian seni budaya Bali, Anda disuguhkan pembantangan pantai yang indah, serta menyaksikan sunset matahari tenggelam di sore hari. Sebagai informasi tambahan, harga tiket untuk menyaksikan tarian kecak di panggung budaya Praharsa Cita adalah senilai Rp150.000. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Sampai jumpa di video selanjutnya.